Banyaknya bencana alam yang terjadi membuat tiga mahasiswa di Surabaya membuat robot rescue yang berfungsi sebagai pendeteksi awal adanya korban. Bersama dosen fakultas Poltec, inovasinya ini juga menyabet juara dua lomba robot tingkat nasional. Anda butuh pertolongan dari tim penyelamat, kebakaran, atau bencana alam? Ini ada robot Ray One, karya dari tiga mahasiswa teknik elektro Universitas 17 Agustus Surabaya. Dilengkapi dengan delapan sensor infrared, sensor panas, robot bisa diturunkan sebagai deteksi dini sebelum tim SAR bergerak ke lokasi bencana. Berbentuk bulat dengan tiga buah roda, robot bisa lebih luas untuk masuk ke dalam ruangan. Wanda ini kelebihannya, ya dari bentuknya itu kan bulat, jadi pada saat ada beloan, dia itu bisa leluasa beloknya tanpa harus. Kalau persegi panjangnya agak sulit beloknya, ini kan bulat jadi enak tinggal, sulitnya berubah saja. Nggak harus belok-belok, yang artinya posisi ukuran robotnya itu waktu belok nggak harus nambah, nggak harus nambah lebar lintasan. Terinspirasi dari banyaknya bencana alam, kebakaran gedung di kawasan perkotaan, robot diharapkan bisa membantu tim SAR sebelum masuk ke lokasi bencana. Dia sudah memberikan informasi ke kita berupa gambar yang sudah real tiga dimensi, kondisi yang ada di dalam ruangan. Iya, bisa jadi kebakaran ataupun terorisme, yang kita tidak tahu mungkin berapa jumlah orang yang ada di dalam. Inovasi yang dilakukan tiga mahasiswa ini berhasil menyabat juara dua kontes robot yang digelar Institut Teknologi 10 November Surabaya. Sondimis dan Nanto melaporkan untuk NET.